Provinsi Sulawesi Tenggara kembali dipercaya untuk menampilkan tarian tradisional pada peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah menampilkan tarian Lumensui pada tahun 2022 atau HUD ke-77 RI, di tahun 2024 Sultra akan menampilkan tarian Luloalu yang juga berasal dari Kabupaten Bombana. Polatih penari Sultra Sutrin Suhardi mengatakan tari Luloalu ini adalah tarian kegembiraan dalam menyambut pesta panen di Pulau Kabaina, Kabupaten Bombana. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Dewi Lestari, Wartawan Tribunnya Sultra. Rekan Dewi, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Terima kasih, Justina, melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara kembali dipercaya untuk menampilkan tarian tradisional pada peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara yang berada di Jakarta. Setelah menampilkan tarian Lumense pada tahun 2022 atau pada peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, di tahun 2024 ini Provinsi Sulawesi Tenggara akan menampilkan tarian Luloalu yang juga berasal dari Kabupaten Bombana. Pelatih penari Sulawesi Tenggara, Sukrin Suhardi, mengatakan tarian Luloalu ini merupakan tarian kegembiraan dalam menyambut pesta panen di Pulau Kabaina, Kabupaten Bombana. Saat pasca panen, anak-anak di Pulau Kabaina, Kabupaten Bombana melakukan permainan Luloalu ini sebagai bentuk kegembiraan dalam menyambut hasil panen yang melimpah. Para penari Sulawesi Tenggara ini telah mempersiapkan tarian Luloalu ini atau telah berlatih selama dua bulan dengan melibatkan 33 penari dan tujuh pemain musik, sehingga total yang akan tampil di Istana Negara sebanyak 40 orang. Untuk diketahui tribuners, tari Luloalu yang akan tampil di Istana Negara ini merupakan tari Luloalu yang telah dimodifikasi atau bukan originalnya. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang menyaksikan tari Luloalu di Istana Negara nanti penasaran terhadap tari Luloalu yang original, sehingga memiliki keinginan untuk datang langsung berkunjung menyaksikan tari Luloalu yang original di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ada pun aransemen musik yang digunakan dalam tari Luloalu yang telah dimodifikasi ini terinspirasi dari musik-musik tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti penambahan musik gong hingga gambus, tetapi tidak menghilangkan musik dasar dari tari Luloalu ini seperti gendang yang dipukul dengan kayu. Sementara itu kostum yang akan digunakan nanti di Istana Negara terinspirasi dari kostum tarian lumense sebelumnya dengan perpaduan warna merah putih dan biru muda. Kemudian penari Sulawesi Tenggara ini dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta pada 14 Agustus 2024, sehingga para penari Sulawesi Tenggara ini telah dilepas secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Liu, bertempat di Aula Kantor Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Kepala Dinas Sulawesi Tenggara, Beli Harliton Bili, mengatakan awalnya para penari Sulawesi Tenggara ini akan tampil pada upacara di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Namun karena persiapan di IKN belum memadai, sehingga hanya penari-penari yang berasal dari Kalimantan saja. Sekian laporan dari saya, Yustina. Kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Dewi Lestari, Wartawan Tribun Yusul teratas informasi dari Anda. Selamat beruntukas keempat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.